Intro Komisi 5 DPR RI mengapresiasi Forum Kawasan Timur Indonesia sebagai lokomotif penggerak dan pendorong pembangunan di wilayah timur Indonesia untuk terus meningkatkan pembangunan dan konektivitas dengan wilayah barat. Ditemui usai menghadiri pembukaan Forum Kawasan Timur Indonesia ke-8 dalam rangkaian agenda kunjungan spesifik Komisi 5 DPR RI di Makassar. Anggota Komisi 5 DPR RI Hamka Bako Kadi mengungkapkan Forum Kawasan Timur Indonesia menjadi wadah untuk mempertemukan stakeholder dan pemerintah untuk membahas percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah kawasan timur Indonesia. Hamka menambahkan Forum ini akan menjadi penghubung antara wilayah barat dan timur Indonesia dalam meningkatkan perekonomian dan pembangunan. Dengan hadirnya Forum-Forum atau Yayasan ini, inilah yang menjadi lokomotif untuk menggerakkan dan mendorong pemerintah dan komisi yang membidangi itu untuk terus merencanakan pembangunan-pembangunan. Anggota Komisi 5 DPR RI Joni Alen Marbun mengatakan Forum Kawasan Timur Indonesia menjadi hal yang baik karena dapat membantu masyarakat untuk merasakan pembangunan dengan ketersediaan lahan yang masih luas. Komisi 5 akan terus mendukung pembangunan infrastruktur, jalan, penampungan air di wilayah timur Indonesia dalam pemerataan pembangunan. Infrastruktur yang jalan dan tampungan air bendungan atau embun, saya kira sesuatu yang sangat prioritas dan itu akan kita dukung di Komisi 5 dengan menteri terakhir. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Mahir Pratama, TVR Parlemen, laporkan. Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Mahir Pratama, TVR Parlemen.